Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Islam memandang berdagang menjadi salah satu jalan mencari rezeki Jika berdagang dipandang sebelah mata Sekarang justru banyak yang berlomba-lomba menjadi seorang pengusaha Harta menjadi salah satu penunjang untuk beribadah Maka dari itu kita diberi ruang untuk mencari rezeki dengan cara yang halal Mencari harta dalam takaran pas untuk mencukupi kebutuhan hidup serta untuk beribadah Mengenai harta pada zaman Rasulullah SAW Kaum muslimin pernah hidup dalam kondisi sulit Bahkan berbulan-bulan tidak melihat api yang menyala di rumah Rasulullah hanya minum air putih dan menyantap kurma Kala itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa keadaan telah berubah Akan ada masa dimana harta akan melimpah ruah Kondisi tersebut ternyata adalah tanda-tanda kiamat Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Hari kiamat belum akan terjadi sampai kalian memiliki banyak harta Bahkan sampai melimpah Sehingga pemilik harta harus mencari-cari siapa yang harus menerima jakat hartanya Dan ketika seseorang dipanggil untuk diberi jakatnya Orang itu akan menjawab Aku tidak membutuhkannya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dalam riwayat lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu tanda kiamat adalah melimpahnya harta Yang dibarengi dengan banyaknya orang yang berdagang Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat adalah melimpah ruahnya harta dan banyaknya perdagangan Apa yang dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya telah terjadi saat ini Dimana perdagangan menjadi banyak Dan bahkan banyak pula wanita ikut di dalamnya Sehingga banyak manusia yang terfitnah untuk mengumpulkan harta bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkannya Mengenai kondisi tersebut Rasulullah SAW mengabarkan bahwa beliau tidak takut pada kepakiran yang menimpa umatnya Akan tetapi Rasul takut ketika dirinya dibentangkan kepada mereka hingga terjadi perlombaan untuk merekrut kekayaan Rasulullah SAW bersabda Demi Allah Bukanlah kepakiran yang lebih aku takutkan menimpa kalian Akan tetapi yang aku takutkan atas kalian jika dunia dibentangkan kepada kalian Sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian Sehingga kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba Dan dunia menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan mereka Hadis riwayat mutafakun alaih Sebagai mana yang terjadi saat ini Bisnis dibangun atas kerjasama antara suami dan istri Penggunaan internet kian populer dewasa ini Seiring waktu internet tidak sekedar dijadikan wabah untuk mencari informasi Namun berubah menjadi tempat berbelanja Dengan internet Orang bisa melakukan transaksi jual-beli secara online Tidak lagi harus keluar rumah untuk membeli kebutuhan Bahkan hampir semua kebutuhan bisa dibeli secara online Mulai dari kebutuhan makanan, belanja pakaian, alat elektronik, dan sebagainya Kehadiran internet tidak hanya memudahkan orang untuk berbelanja Namun juga membuka peluang untuk berdagang dengan mudah Hingga banyak orang yang memilih untuk menekuni dunia dagang Menjalani bisnis online menjadi pilihan Karena tidak membutuhkan modal banyak bahkan bisa dibilang tanpa modal Orang yang memilih berdagang online cukup mengambil barang dagang dari distributor Untuk kemudian dipasarkan secara online Setelah menemukan pembeli Barulah pedagang online mengorder ke pusat grosir sebagai pemilik modal Fenomena tersebut ternyata sudah dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat Adalah kian melimpahnya harta Menjamurnya perniagaan Merebaknya kebodohan Orang yang melakukan jual beli akan mengatakan Aku tidak mau bertransaksi denganmu Sampai aku bertanya terlebih dahulu kepada pedagang dari Bani Fulan Dan ketika mencari seorang juru tulis di sebuah daerah Ia tidak menemukannya Hadis riwayat Nasya'i Sahabat yang beriman Hadis tersebut menunjukkan bahwa Para pedagang memiliki agen-agen ekspor sebagai mitra dalam berniaga Tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran internet Orang-orang berniaga secara online Membuat banyak dari kita memilih menjadi pengusaha Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Segala sesuatu yang ada pada diri manusia Ialah anugerah rejeki dari Allah SWT Semuanya adalah rejeki Allah Mengapa? Karena sejatinya manusia tidak memiliki apa-apa Manusia lahir tanpa membawa sedikit pun melainkan raga Yang mana raga itu sendiri ialah rejeki dari Allah SWT Rejeki itu bisa harta benda Bisa pangkat jabatan Tahta Rupa yang cantik menawan dan lain sebagainya Semua sudah diatur oleh yang maha kuasa Jadi tidaklah perlu manusia iri dengan sesamanya Mungkin kita melihat tetangga kita diberi kelebihan harta Rumah yang megah Mobil yang banyak Lantas kita iri kepada mereka Hal ini tidaklah boleh terjadi Ketahuilah Allah SWT Maha pemurah dan maha adil Rejeki yang diberikan kepada umatnya Tidak mungkin tertukar Di antara kita mungkin ada yang merasa Bahwa rejekinya selalu susah Ketibaan sial Kenapa teman di sebelah ada saja rejeki Yang dia dapat dan bahkan selalu bertambah rejekinya Kenapa kita sendiri susah mencari rejeki Berupa harta yang cukup Makan sehari-hari saja susah Apakah rejeki kita tertahan? Mungkin ada beberapa hal berikut ini yang perlu kita simak bersama Kemungkinan sebab Allah menahan rejeki seseorang Di antaranya 1. Kurang bersyukur akan nikmat Allah SWT Dan ingatlah Tatkala Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya azabku sangat pedih Quran Surat Ibrahim ayat 7 Melalui ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa Jika kita mau bersyukur atas apapun yang diberikannya Maka Allah menjanjikan pasti akan ditambah nikmatnya Rasa syukur tidak hanya diungkapkan melalui ibadah saja Namun juga melalui perasaan dan perilaku kita Bekerja keras dan ikhlas Tidak membanding-bandingkan harta dengan orang lain juga merupakan bentuk syukur Ingat bahwa rejeki tidak hanya berupa harta Tapi keluarga yang rukun Anak soleh-soleh Teman-teman yang baik Kesehatan Dan sebagainya adalah bentuk rejeki yang Allah berikan kepada kita Sebaliknya Jika kita mengingkari nikmat yang telah diberikan Maka kelak Allah akan memberikan kita azab yang fedih Jika Allah murka Kita tidak akan sanggup menghindarinya Jadilah orang yang bersyukur Orang yang paling menikmati hidup yalah orang-orang yang paling bersyukur 2. Sebagai ujian kesabaran Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu Dengan sedikit ketakutan Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Quran Surat Al-Baqarah Ayat 155 Hidup ini seperti roda berputar Kadang di atas, kadang di bawah Sebagai manusia Tentu kita ingin hidup bahagia Senang, dan sehat sepanjang hari Namun tidak ada yang bisa menjamin Bahwa hidup kita akan selalu begitu Hal ini tentunya Tidak lepas dari ujian Allah yang diberikan kepada kita Orang yang hidup Tidak akan lepas dari yang namanya ujian Ujian ada sebagai bentuk kenaikan kelas Jika kita lulus ujian dengan hasil baik Maka derajat kita akan dinaikkan oleh Allah SWT Maka dari itu Jadilah orang-orang yang semangat ketika mendapati ujian dalam hidup Jangan patah semangat 3. Pelajaran agar bekerja lebih keras Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum Sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum Maka tak ada yang dapat menolaknya Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia Quran Surat Ar-Ru'adu ayat 11 Setiap orang dalam hidup pasti punya impian Dan jadikan impian itu sebagai pemicu semangat untuk bekerja lebih keras lagi Sesungguhnya Kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan Quran Surat Al-Insikok ayat 19 4. Azab karena mengingkari nikmat Allah Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan Dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenram Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan Disebabkan apa yang mereka perbuat Quran Surat An-Nahl ayat 112 Ayat tersebut terang sekali menjelaskan Akan bahaya mengingkari nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita Jika kita ingkar nikmat Allah akan menimpakan azab kepada kita Sahabat yang beriman Untuk itu Mari kita senantiasa introspeksi diri kita masing-masing Agar apa yang kita mau Dan rejeki yang kita mau Tidak tertahan oleh Allah SWT Sebab perbuatan buruk yang kita lakukan Jadilah selalu orang yang suka bersyukur kepada Allah SWT Wa'allahu'ala Subhanallah Wa'alhamdulillah Wa'ala ilaha illallah Wa'allahu akbar Subhanallah Selamat menikmati